Ya, sementara itu pasnya bentrok warga kampung Dadap dengan aparat selasa lalu, puluhan warga kini masih bertahan di permukiman mereka. Warga Enggan direlokasi ke kontrakan yang disediakan pemerintah Kabupaten Tangerang. Sementara Pemkap Tangerang tetap bersikuku akan meratakan kampung Dadap apapun alasan para penghuninya. Warga kampung Dadap Kosambi, Tangerang terus berjaga-jaga di sekitar permukiman mereka demi menolak rencana penggusuran yang memicu bentrok selasa lalu. Warga pun menolak rencana Bupati Tangerang yang menjanjikan rumah kontrakan sebagai lokasi baru permukiman mereka. Selain dinilai sempit dan tak layak, warga Dadap juga mengaku belum menerima pembagian kunci dari Pemkap Tangerang. Ternyata satupun masyarakat kami tidak ada yang menerima kunci dari kontrakan. Dan kami tidak butuh kontrakan yang disiapkan oleh Pemda Bupati Tangerang dan kami tidak butuh rumah sucun. Kami intinya di sini, kami sudah sepakat seluruh masyarakat layan akan menolak pembongkaran atau penggusuran paksa oleh kesewenang-wenangan Bupati Tangerang. Pemkap Tangerang sendiri mengaku sangat menyesalkan terjadinya bentrokan warga dengan petugas. Sang Bupati bahkan menghimbau kepada warga agar tetap tenang, agar dapat duduk bersama mencari solusi dan jalan tengah dari rencana ini. Lantas, seperti apa sebenarnya deretan kontrakan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang itu? Pemirsa inilah kontrakan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang untuk warga kampung baru Dadap yang akan direlokasi. Di kampung terletak di wilayah Dadap Jati ini, terdapat 124 kontrakan yang sudah dikosongkan dan sudah disiapkan untuk warga yang akan direlokasi. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana isi dari kontrakan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang ini. Di dalam kontrakan yang selalu luasnya mencapai 3x5 meter dan di dalamnya terdapat dua kamar dan dipisah oleh sekat dan terdapat pula adanya kamar mandi di bagian belakang dan dapur di bagian belakang. Yang menjadi permasalahan adalah warga merasa kontrakan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang ini terlalu jauh dari tempat mata pencarian mereka. Dan memang dari wilayah Dadap Jati ini jaraknya sekitar 4 hingga 5 kilo dari wilayah Dadap di mana dulunya warga dan mungkin hingga sekarang pemirsa warga Dadap baru mencari nafkah sebagai nelayan di wilayah pantai utara di wilayah Tangerang ini. Dan pemirsa yang diberatkan oleh warga juga dari informasi warga adalah ditariknya penghutan biaya dari kontrakan ini sehingga warga merasa berhati untuk pindah ke wilayah kontrakan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Rifki Suratinoyo dan Pramana Indra melaporkan untuk MNC Media.